Kak, 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 ada yang belum subscribe nih, kak. Siapa, dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja. Tapi nggak mau di-subscribe. Yaudah, dek, nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, kak. Yaudah lah. Nak, nak, kamu ngapain tiap pagi, nak? Asik di rumah terus. Sana pergi ke sawah sebentar bantu ibu. Itu, cabur rumput yang ada di sawah itu. Udah banyak tumbuh rumput di padi kita. Ayo cepat. Alah, bu. Malus banget aku ke sawah. Ganteng-ganteng kayak gini ibu suruh ke sawah. Gimana sih? Nak, zaman sekarang itu nggak perlu ganteng. Perlunya uang. Ayo sana ke sawah bantu ibu. Kamu itu sekolah ada, tapi sampai sekarang jadi pengangguran. Ibu nggak suka lihat kamu, nak. Kalau begitu terus. Bu, bukannya aku nggak mau kerja, bu. Aku udah capek-capek cari kerja, tapi nggak ada bulongan kerja. Aku kan juga nggak mau jadi pengangguran terus. Lagian ibu tuh selalu marah-marah, marah-marah terus di rumah. Malu didengar tetangga. Aku juga capek, bu, cari kerja, tapi belum ada aja. Nanti coba kalau ada. Ibu juga yang senang, kan? Nggak marah-marah lagi. Ya sudah, kalau belum ada kerja, sana bantu ibu ke sawah. Biar ada beras, biar bisa kita makan. Ini ibu banting tulang setiap hari. Padahal kamu udah gede, udah bisa bantu orang tua. Tapi ini ibu banting tulang. Sampai kapan, nak? Sampai kapan? Ibu banting tulang demi kamu. Nafkahin kamu. Cari makan untukmu. Kamu bantu ibu, lana. Yaudah, udah, udah. Ibu jangan merepet terus lah. Dikit-dikit merepet, dikit-dikit merepet. Lihat nanti kalau aku kaya, ibu pasti senang. Kalau aku nggak punya kerja kayak gini, ibu marah, marah, marah. Terus giliran nanti ada uang. Sayang-sayang. Udah, minta duit 10 ribu. Biar aku ke sawah. Nah, itulah, nak. Itulah. Taunya duit, duit, duit. Ibu ambil uang dari mana, nak? Ambil uang dari mana? Ibu aja nggak punya kerja, nak. Yuk, Allah, nak. Nah, kamu nggak menghargai ibu sedikitpun. Bukannya bantu ibu dengan ikhlas, tapi malah minta jatah. Minta upah. Ibu nggak ada uang. Kalau kamu bantu ibu, bantu. Kalau kamu nggak mau bantu ibu, ya sudah. Nanti kamu makan batu. Capek, ibu. Capek. Udahlah, bu. Ngomongnya pelan-pelan lah. Tria-tria. Ntar didengar tetangga. Dikira aku anak adur haka lagi. Bentak, ibu. Yaudah, aku mau ke sawah. Udah mau dibantuin ke sawah. Minta duit 10 ribu nggak dikasih. Bisa beli rokok. Tuh, itu ada Zaka. Zaka. Zaka, Assalamualaikum. Iya, Asep. Ada apa, Sepp? Hei, Zaka. Di tempat kamu kerja, ada loongan kerja nggak? Soalnya, aku lagi butuh pekerjaan nih. Ibu, kau marah-marah terus. Karena aku nggak punya kerjaan. Pengangguran. Aduh, Asep. Sorry, Nye. Soalnya, di tempat aku kerja, belum buka loongan kerja ini. Kamu sih, salah. Kemarin, waktu ada loongan kerja, aku ajak kamu nggak mau. Asik di kampung terus jadi pengangguran. Sekarang, geliran nggak ada loongan kerja kamu minta. Capek lah aku mikirin kamu itu. Makanya... Aduh, Zaka. Gimana caranya ya? Soalnya ibuku marah-marah terus di rumah. Katanya nggak punya kerja aku lah. Anak inilah, itulah. Merepet terus di rumah. Aku bikin emosi aku ini. Yaudah lah, kalau begitu ya. Aku ke sawah dulu mau bantu ibu. Apa? Ketanya kamu nggak mau ke sawah. Karena kamu ganteng. Tapi nih, sekarang malah ke sawah. Apa? Jangan-jangan barusan kamu dimarahin ibumu ya. Lucu, lucu. Udahlah, Zaka. Udahlah, Udahlah. Aku pergi ke sawah aja bantu ibu aja dulu bentar. Jangan merepet terus ibuku di rumah. Udahlah ya. Assalamualaikum. Aku ke sana dulu. Walaikumsalam, Maset. Capek aku dah. Kalau ada loongan kerja kasih tahu aku. Malah dibulgi sama si Zaka. Ya sih, aku ganteng. Tapi nggak cocok juga aku ke sawah. Tapi ya mau gimana orang bantu ibu. Nggak dibantuin malah-marah. Dikara tetangga. Aku jadi anak durhaka. Ntar nggak ada yang peduli lagi semaku. Lelah, coba rumput aja dulu di sawah. Rumput juga banyak banget lagi. Lelah. Asep. 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 Woi. Kok kamu ke sawah? Ih, katanya nggak mau ke sawah. Nanti luntur kegantengannya. Tapi tiba-tiba kok ke sawah? Lucu kamu? Nggak punya kerja lain apa? Kayak aku dong. Pagi-pagi ke kantor. Bukannya ke sawah. Wih, dih. Sombong banget kok, Dio. Udah mulai sombong kok ya. Hei, kau bersyukur aja. Karena kau sekarang udah punya pekerjaan. Bersyukur. Ini jangan sombong juga lah. Sep, sep. Ya nggak apa-apa loh sombong. Kalau banyak uang. Banyak uang itu kan bebas. Sombong bebas. Di jalan juga bebas. Dimanapun bebas. Kalau banyak uang itu. Makanya kau itu kerja. Jangan jadi pengangguran. Biar kau banyak uang dan kau hidup bebas. Apapun yang kau inginkan disediakan. Karena banyak uang. Itulah. Pokoknya jangan jadi pengangguran lagi ya. Bercuma. Kamu tuh tetangga aku. Kalau jadi pengangguran itu. Malis juga bersahabat denganmu. Mulai. Mulai. Mulai, kok Dio. Mulai. Kau pergi dari sini. Dari sawah aku. Udah pergi aja sana kok. Jangan sok ngajarin orang lah. Kok Dio. Dio. Kalau kau nggak mau bersahabat sama aku. Yaudah kau sana. Tuh jalan luas itu. Kau sana aja dah. Asik ajarin orang. Aku juga butuh pekerjaan. Sekarang aja aku belum punya pekerjaan. Ya kamu syukur. Karena kamu udah punya pekerjaan. Hmm. Udah mulai ngamuk nih. Lihat orang lain banyak uang. Kamu kok ngamuk. Jangan iri lu. Ya jangan iri. Bye bye. Udah lah Dio. Kau pergi aja sana. Dih sombong banget. Baru aja kerja kantor. Gaji 3 juta per bulan aja. Udah sibuk dia. Hah. Katanya aku iri. Sejak kapan aku iri sama dia? Hah. Enak banget. Awas aja nanti. Kalau aku udah punya pekerjaan. Nggak jadi pengangguran lagi. Hmm. Tak bully balik dia. Hah. Udah lah. Udah bosan aku di sawah nih. Gara-gara Dio. Ntar awas aja ya Dio. Kalau aku udah punya pekerjaan. Walaupun cuma kerja bangunan. Yang penting aku ada uang. Ntar aku tampar dia pake uang. Sombong banget dia. Sombong banget dia. Gaji 3 juta per bulan aja dibayar setiap 5 bulan sekali pun sibuk. Wah. Itu ada si Rul. Rul. Kok ngapain? Wih. Minta rokok lah. Aku dari tadi nggak ngerokok nih. Iya, Sep. Kok taunya minta rokok, minta rokok, minta rokok terus. Kok tau nggak? Aku juga pengangguran sama keko. Aku juga nggak ada uang. Tak minta rokok terus, taunya. Iya, kan kamu temanku. Ya wajarlah aku minta. Kalau kamu nggak ada, aku kasih. Kalau kamu ada, ya kasih aku. Gitu loh. Kan namanya bestie. Kamu kok mulutnya berasap? Kamu ngerokok ya? Iya, aku ngerokok dalam topeng. Kok mau? Siapa juga yang ngerokok? Iya, kan mulutmu berasap. Makanya aku tanya. Kalau nggak ada, ya jawab aja nggak ada. Itu pun sibuk. Sama juga kok kayak Dio. Udah mulai sombong. Eh, bentar, 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 bentar. Itu ada Zaka. Zaka! Zaka! Zaka, sini dulu Zaka. Penting ini. Aduh. Rul, bentar ya. Ada Zaka itu. Kita minta rokok dulu sama dia. Pasti ada ini. Eh, rupanya kamu di sini ya, Sep. Ada apa kamu manggil aku ke sini? Zaka, minta rokoklah. Aku dari tadi nggak ngerokok. Habis pulang dari sawah sampai sekarang aku nggak ngerokok. Tadi aku minta sama si Rul. Dia juga nggak ada rokok. Bagilah. Kamu kan banyak uang. Enak aja kamu minta-minta rokok. Udah tau orang nggak ngerokok. Malah diminta rokok. Aneh kamu. Aku kan nggak ngerokok. Ya, kalau kamu nggak ngerokok, bagi duit lah 10 ribu untuk beli rokok. Alah, Mak. Aku aja nggak ada duit ini. Barusan ada. Udah isi minyak motor. Jadi udah habis duitnya. Wih, dih. Pelit banget, kok. Zaka, jangan pelit-pelit lah. Udah, aku kerja dulu ya. Ih, parah. Minta duit 10 ribu aja nggak dikasih. Katanya ada kerjaan. Apaan itu. Rul, gimana ini? Nggak ada rokok kita. Alamak. Yaudah, Rul. Antara aku bentar yuk. Aku mau pulang nih. Lapar. Yaudah, ayo. Gini lah, Sep. Kalau kita nggak ada duit itu, nggak ada teman. Apalagi kita minta rokok sama siapapun, nggak akan dikasih. Kan kita pengangguran. Geliran kita ada uang nanti. Teman bakal banyak. Nih, udah sampai rumahmu nih. Kok minta duit sama ibuko? Ntar kalau dikasih, kok bagi aku sebatang, ya. Iya, Rul. Tapi kalau dikasih ya. Kalau nggak dikasih, ya maklum aja. Nak, udah pulang dari sawah kamu. Baru jam berapa, nak? 30 menit kamu di sawah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, nak, nak. Bu, aku ini manusia. Bukan robot. Nggak bisa lama-lama di sawah. Aku lapar juga. Haus juga, bu. Aku minta duit sama ibu untuk beli minum, untuk beli makan. Tapi ibu nggak ngasih. Wajar lah aku pulang, ya, cuma 30 menit. Nak, nak. Ya sudah. Mulai sekarang, kamu cari pekerjaan. Jangan jadi pengangguran lagi. Kok nggak? Kamu merantau sana yang paling jauh. Capek. Ibu besarin kamu, nak. Capek. Udah gini aja dah. Ibu kasih uang untukmu, dan kamu merantau ke Malaysia, ya. Nanti kalau kamu kaya, baru kamu pulang. Kalau kamu belum kaya, belum sukses, jangan pulang dulu. Kok nggak? Mending aku di rumah, daripada aku merantau ke Malaysia. Lagian aku juga nggak bisa melalui ke Malaysia, bu. Bah, ngutur aku. Ngantuk, capek. Aku pulang dari sawah. Itulah kamu tiap hari, nak. Taunya tidur, 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 tidur. Makan, tidur, makan, tidur. Itu terus. Ibu capek, nak, capek. Kamu merantau aja nak ke Malaysia. Ibu, ibu bisa diam nggak sih? Aku mau istirahat sebentar, bu. Aku capek pulang dari sawah. Ibu taunya merepet terus. Aku malu didengar tetangga, apalagi didengar sama si Dio. Yaudah, aku mau keluar aja. Assalamualaikum. Tidur sebentar aja di rumah nggak bisa ribut terusnya, ibu. Tuh. Eh, Dio. Dio, kamu mau kemana? Ntar aku sebentar ke kota, mau nggak? Aku mau ke sana aja. Ayo, ayo. Kenapa lagi ini? Pasti habis ribut sama ibumu, kan? Aku dengar lo tadi. Tiap hari ribut sama ibu. Tiap hari ribut. Yaudah, sini naik. Hei, kamu tuh beban orang tua. Bukannya cari pekerjaan untuk membantu orang tuamu, membuat orang tuamu senang. Ini malah jadi pengangguran terus. Mau sampai kapan kok jadi pengangguran, sampai kapan? Dio. Aku kan suruh antaraku sebentar ke kota. Jangan ceramah. Karena telingaku lagi nggak mau dengar ceramahmu. Oke? Antaraku sebentar ke kota. Wedeh, cara ngomongnya udah mulai sombong nih, yei. Ingat, kamu nih cuma numpang di mobilku, ya. Cuma numpang di mobilku. Aku sah-sah aja sih turunin kamu di mana aja yang aku suka, ya. Mending kamu itu nurut sama aku. Karena kamu sekarang naik mobilku. Yaudah, kau turunin aja aku di sini. Oke, silahkan turun dari mobilku. Udah sombong kok, udah kaya, udah bisa beli mobil. Udah, aku di sini aja dah. Ah, enak banget. Udah, makasih ya. Kau udah mau antaraku, ya. Makasih banyak. Wedeh, kasihan banget ya. Jalan kaki. Ha-ha-hai. Orang kaya rata-rata sombong, ya. Iya sih. Kalau kita kaya, apapun yang kita ngomong didengar sama orang. Geliran kita ngomong itu sedikit, langsung diturunin di tengah jalan. Ingat aja ya. Nanti kalau aku udah kaya, aku akan membalas semuanya. Membalas. Ingat aja nanti. Jalan kaki capek banget, nih. Kapan ya aku kaya? Kayaknya, aku gak akan jadi orang kaya dah. Karena, di dalam diriku ini udah kesimpan. Karena aku pemales. Udah, aku telepon cewekku dulu lah. Ini ada telepon umum. Wah, gak ada koin. Gak bisa telepon. Semuanya butuh uang ya, jaman sekarang. Telepon umum aja. Harus bayar pakai koin. Serba uang. Kok telepon minta uang. Manapun minta uang. Kapan aku ada uang? Aduh, pusing banget. Terus ku berjuang. Walau ku perlukan. Dalam borduri ku tempuh. Walau tersiksa. Air mata penuh. Ku ngalir di titik. Ku akan selalu sabar menghadapi ini. Terima kasih telah menonton.